Intro Halo guys, selamat datang di game 90 net Kali ini gue akan menceritakan kisah dari perusahaan pabrik daging Dimulai dari adanya rumor bau busuk di sekitar pabrik Para pekerja yang mulai menghilang Sampai dengan munculnya entitas creepy dan berbahaya Selamat datang di Happy Meat Farm Ini adalah pabrik daging terkemuka yang terkenal akan produk daging mereka yang segar, berkualitas, dan juga harganya yang murah Produk daging yang mereka hasilkan diantaranya adalah Daging sapi, daging babi, daging ayam, dan berbagai jenis daging lainnya Nah bagaimana cara untuk memesan produk Happy Meat Farm? Mudah saja Kalian hanya perlu berkunjung ke website ofisial resminya yaitu happymeatfarm.com Happy Meat Farm meraih kesuksesan yang cukup besar Mereka bakal memasang iklan untuk mencari orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap untuk dapat bekerja bersama dengan mereka Apa yang kalian lihat pada papan iklan adalah sebuah kebohongan besar Happy Meat Farm ini memang adalah kompani yang bergerak pada bidang penyedia suplai daging sapi, daging babi, daging ayam, dan juga beberapa jenis daging yang tidak disebutkan Nyatanya perusahaan ini memiliki sebuah sisi gelap yang sangat mengerikan Happy Meat Farm adalah kompani yang meneliti sebuah proyek yang disebut genom Dan dikepalai oleh seorang pria berumur 42 tahun yang dipanggil dengan nama William Wright atau biasa disebut sebagai Bill Genom adalah proyek pencampuran zat kimia pada suatu entitas dengan tujuan untuk mempercepat perkembang biakan yang tidak stabil Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk memodifikasi organ tubuh suatu entitas dan melahirkan entitas yang baru Bill yang merupakan kepala peneliti mengembangkan genom dengan melakukan eksperimen pada hewan-hewan yang ada pada Happy Meat Farm Tapi sayang sekali, proyek genom tidak berjalan dengan lancar Karena semua hewan yang dilakukan uji coba eksperimen, mereka mengalami mutasi mengerikan Beberapa ayam jantan mengalami mutasi menjadi monster yang dipenuhi dengan organ di seluruh badan Tapi anehnya, ayam ini tidak memiliki tanda-tanda kehidupan Padahal ayam ini bisa berjalan dan juga bersuara Karena proyek ini gagal, eksperimen dengan kode C0172 harus diterminasi Subjek M0097 Sapi betina berusia 15 bulan dan dalam kondisi hidup mengalami pertumbuhan tumor ganas dan harus diterminasi Subjek P0112 Babi jantan berusia 5 bulan dalam kondisi hidup Tapi karena mengalami mutasi, babi ini kehilangan wajahnya dan harus diterminasi Selain ketiga subjek gagal yang gue sebutin tadi, ada juga sebuah insiden selama pengujian genom Misalnya subjek M0101 Sapi jantan berusia 7 bulan mengalami mutasi genom parah tapi memiliki sebuah kecerdasan Akibat dari bil yang tidak bisa mengendalikan subjek M0101 Subjek ini berhasil kabur dari area fasilitas Semenjak insiden ini banyak sekali terjadi kebocoran rahasia mengenai eksperimen yang dilakukan oleh Happy Meat Farm Misalnya videotap yang tersebar mengenai rekaman-rekaman binatang yang bermutasi Bahkan data-data mengenai proyek genom Tapi masalah insiden bocornya data genom bukan masalah besar Karena semuanya bisa diatasi dengan mudah bahkan orang-orang yang menonton videotap ini Sebagian dari mereka beranggapan ini adalah editan Bahkan beredar juga berita kalau kompani Happy Meat Farm sedang meningkatkan produk penjualan mereka dengan video-video iklan bertema horor Justru sebaliknya, pemimpin dari Happy Meat Farm malah senang dengan berita hoax yang beredar Tapi secara diam-diam, ia juga menyelidiki siapa orang di dalam kompani yang berhianat kepadanya Terlepas dari apa yang terjadi, pemimpin Happy Meat Farm meminta Bill untuk melanjutkan proyek genom ke tahap kedua Tahap yang lebih berbahaya Dimana ia akan menggunakan manusia sebagai uji coba eksperimen genom Kalian masih ingat dengan berita orang-orang yang direkrut untuk bekerja di kompani ini? Ternyata, sang pemimpin menipu mereka semua dengan menjadikan mereka sebagai subjek penelitian Sebagian dari mereka mengalami mutasi Misalnya, subjek H0018, pria berusia 51 tahun, kehilangan wajahnya Lalu tubuhnya mulai membengkak, tumbuh bentolam-bentolam berukuran besar Tapi masih memiliki tanda-tanda kehidupan Subjek H0019, pria berusia 38 tahun, mengalami kerusakan fatal pada seluruh area badan Dan juga mengalami pertumbuhan abnormal, serta cenderung linglung dengan area sekitar Subjek H0020, perempuan berusia 35 tahun, mengalami mutasi ekstrim Dimana tubuhnya meledak dan meninggalkan noda hitam pada area fasilitas Nah, ketiga subjek barusan mengalami kegagalan sehingga harus determinasi Tapi ada juga beberapa subjek yang dalam kondisi bagus Dalam kondisi bagus ini, dalam artian bukan berhasil Tapi, contoh Subjek H0022, perempuan berusia 41 tahun, mengalami mutasi perubahan penuh pada tubuh Sehingga ia terlahir menjadi entitas yang suka menempel pada area dinding Karena subjek ini memiliki kesadaran, Bill melakukan kontainment di sel isolasi pada subjek Diikuti dengan perintah dari Bill dimana tidak ada orang yang boleh melakukan terminasi pada subjek H0022 Subjek H0023, pria berusia 25 tahun, ia mengalami mutasi dalam keadaan ekstrim parah Tapi sisi baiknya, ia masih bisa mengeluarkan suara manusia Lalu, yang paling menarik sekaligus paling sial dan menjadi trauma pada Happy Mead Farm adalah Insiden subjek H0027, perempuan berusia 47 tahun, yang tidak memiliki data apapun Dimana subjek ini diidentifikasi memiliki perilaku sangat cerdas dan sangat berbahaya Sebelum gue lanjut, mari kita kenalan dulu dengan Jared Jared adalah pemimpin sekaligus alih strategi bisnis pada Happy Mead Farm Jared adalah orang yang menyuruh Bill untuk menjalankan operasi genom Tapi Bill mulai ketakutan semenjak Jared menyuruh ia melakukan eksperimen berbahaya terhadap manusia Nah, karena Bill sangat ketakutan dan tidak mau terlibat lebih dalam Ia memilih untuk berhenti dari Happy Mead Farm Company Informasi mengenai penelitian tahap kedua atau genom tes 47 Lagi-lagi mulai tersebar semenjak si Bill ini berhenti Kali ini, Jared mengetahui pelakunya Ia adalah seorang pria berusia 27 tahun, dipanggil dengan nama Antonio Gaze Dan bekerja di Happy Mead Farm sebagai seorang editor Rupanya, Antonio Gaze juga sangat dekat dengan seorang perempuan bernama Victoria Campbell Victoria Campbell sendiri adalah seorang perempuan yang dijadikan ikon di dalam video Happy Mead Farm Selain itu, berita mengenai penelitian genom juga perahan-lahan mulai memanas karena ulah seseorang Dia adalah seorang pria yang dipanggil dengan nama Carton Mayhem Ia berusia 54 tahun dan suka berteori mengenai kegiatan ilegal pemerintah Dan konspirasi penelitian ilegal Happy Mead Farm Jared yang mendengar semua berita ini sangat kecewa terutama dengan Bill Tapi, ia tidak mau penelitiannya ini bocor Untuk itu, ia segera mengatasi masalah-masalah yang muncul Pertama, Jared mengatasi entitas yang melarikan diri Terutama subjek H0027 Jared mengumpulkan semua entitas yang melarikan diri Dikumpulkan pada satu fasilitas yang sangat rahasia Victoria Campbell dan Antonio tiba-tiba di kabar deka menghilang Padahal kenyataannya, mereka telah diculik dan ditahan pada fasilitas rahasia Victoria ditahan pada sel isolasi berisikan terlambut manusia Hal ini dilakukan Jared karena ia mengetahui Kalau si Victoria ini memiliki fobia parah terhadap rambut Sedangkan Antonio, ia ditahan pada sel isolasi Dan sebagian jarinya dipotong Lalu bagaimana dengan Bill? Walaupun Bill sudah menolak untuk bekerja sama dengan Jared Ia tidak bisa keluar begitu saja Karena si Jared mengatakan akan melakukan sesuatu yang buruk Kepada anak laki-laki Bill Hal ini terbukti pada rekaman ini Mau gak mau, Bill yang tadinya udah keluar Tiba-tiba kembali bekerja dengan Jared Menjalankan operasi genom Tapi karena ia tidak tahan lagi Bill perlahan-lahan menjadi gila dan ia dikabarkan menghilang secara publik Jared telah menjadikan Bill sebagai subjek eksperimen Jared yang memimpin penelitian genom tetap melakukan hal yang sama Merekrut karyawan dan membawa mereka untuk bekerja Tugas mereka sangatlah mudah Yaitu memberikan makan sebuah sosok yang disebut sebagai Mother Mother adalah entitas atau subjek eksperimen H0027 Yang melarikan diri tapi berhasil ditangkap kembali Menurut Jared Mother adalah proyek genom yang paling sempurna Ia memiliki kecerdasan Kekuatan fisik Dan dapat berperilaku sangat berbahaya Bila merasakan suatu bahaya Tentu saja semua orang yang bekerja dengan Jared Dan disuruh untuk memberikan makan kepada entitas Mother Mereka nantinya akan menjadi santapan makanan Mother sendiri Terima kasih telah menonton! Sampai suatu hari Mother lepas kendali Ia menerobos masuk ke dalam ruangan IT Dan memasuki ruangan Jared Ternyata dan di luar dugaan banget Jared yang selama ini berbicara dan muncul juga di awal video Ia adalah manusia robot Ternyata dan di luar dugaan What was that? What was that? What was that? You can't control me anymore I have them The IT files All of your puppets' identities belong to me Stop what you are doing Or they will be released You did this to yourself Kurang lebih itulah dia video kita hari ini Sebenarnya masih ada banyak banget kecacatan pada cerita Happy Meat Farm Seperti bagaimana nasib karton Mayhem Siapa sebenarnya Mother? Kenapa Jared bisa menjadi robot? Kenapa Mother ini itu kayak benci banget sama Jared? Lalu apa tujuan sebenarnya dari eksperimen yang dilakukan oleh Jared? Kisah Happy Meat Farm akan gue lanjutkan Kalau Happy Meat Farm mengunggah video lagi Kisahnya ini itu tidak sampai disini aja Pasti akan ada lanjutannya Thank you untuk kalian semua yang udah nonton sampai habis Thank you banget Silahkan tinggalkan like, share, and comment pendapat kalian mengenai teori-teori Happy Meat Farm Atau kalian juga bisa tulis analog horror apalagi yang akan kita bahas So see you guys on the next video